Halo Youtube, balik lagi di Youtube channel Hafiz Dhani Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Balik lagi di konten die case Pada video kali ini, seperti biasa, gue akan mengunboxing dan mereview sebuah die case Nah, kebetulan kali ini die case-nya adalah ini dia Majoret yang spesial trailer Kenapa gue beli ini? Yang pertama adalah, gue dari kemarin emang lagi nyari die case caravan ya Buat ngelengkapin apa ya Kan gue sudah punya ini, orang-orangan adventure ya Nah, gue pengen punya die case-nya nih Karena si Majoret ini cukup murah Cuma Rp70.000 trailer, dapet caravan-nya dan dapet mobilnya Jadi gue sikat aja Nah, kebetulan juga Mobil yang nariknya ini, trailer-nya ini Yaitu adalah Porsche Porsche Cayenne Nah, Porsche juga salah satu fokusan gue Dan gue belum pernah punya Porsche dari produknya si Majoret Jadi, sekarang aja gue beli Sebenarnya si trailer ini ada banyak Ada VWT1, ada VW Beetle dan segala macem lah ya Cuma menurut gue yang lebih manusiawi warnanya ini Karena perpaduan silver dan juga Abu-abu gelap ya Agak hitam Jadi, menurut gue ini lebih masuk akal lah kalau mau buat bikin-bikin foto-foto adventure gitu Nah, sebetulnya ini die case-nya lumayan besar Gak seukuran dengan Hot Wheels, Smashbox, Tomica, Mini GT gitu-gitu Ini lebih gede Sebelumnya gue juga pernah punya Majoret Yaitu Suzuki Jimny Jimny yang baru Cuma akhirnya juga gue lepas karena Gak sesuai ya Karena terlalu gede Kalau di sebelahin sama yang lain-lain Kelihatan banget jomplangnya ya Lebih gede Ini juga kayaknya Mungkin nanti yang akan gue ambil buat foto-foto si karavannya aja Karena karavannya ukurannya cukup manusiawi ya Bahkan malah gedean mobil Harusnya gedean si karavannya ya Kalau di mana-mana sih gitu Oke, tanpa perlu berlama-lama Kita langsung aja ke video unboxing dan review dari Majoret trailer ini Oke, kita langsung ke video point of view-nya Oke, ini dia die case-nya sudah di depan kita Kita lihat dulu card-nya dan blister-nya kayak gimana Jadi disini ada tulisan merknya ini Majoret Lalu disini ada 3 plus Yang artinya ini untuk anak usia 3 tahun ke atas Lalu disini ada tulisan trailer Kita ke belakang Di bagian belakang disini ada petunjuk-petunjuknya Seperti biasa Lalu disini ada importirnya tuh Nama importirnya Lalu disini ada lisensi Merak-merak mobil yang official dari Majoret Dan disini tidak ada Porsche Makanya di depan sini Gak ada tulisan Porsche-nya tuh Cuma tulisan trailer doang Disini tuh ada macem-macem Ada Bell, Opel, Lamborghini, GM, Ford, VW, Jeep, Nissan, dan lain-lainnya Lalu disini ada Majoret Ini sosial media dan juga website-nya Nah, seperti itu Oke, kita langsung buka aja die case-nya Oh, sepertinya Blizzernya double Tebal banget Nah, jadi di dalam Blizzernya ini ada Blizzernya lagi kayak gini Supaya Posisi die case-nya gak berubah ya Gak ke goyang-goyang Nah, kita langsung keluarkan mobilnya Nah, disini ada dua item Ada Karavannya Dan ada mobilnya Lebih berat karavannya ternyata Kita ke mobilnya dulu ya Nah, mobilnya ini merupakan Porsche Cayenne Kita lihat Disini ada satu Porsche Cayenne Made in Thailand Ada Majoret Dan Sekali 1 banding 64 Dia bilang Tapi Gede banget ya Kalau menurut gue Untuk 1 banding 64 Terlalu gede Lalu bannya Ban plastik Ternyata Ini Besi semua Termasuk sepion juga Ini ada bagasi Bisa dibuka Oh, keras sekali bagasinya Bisa dibuka Tapi lumayan keras Lalu setir kiri dia Lampu depan Mika Lalu lampu belakangnya Juga Mika Nah Seperti ini Warnanya Abu-abu tua ya Ini velgnya Seperti Porsche Pada umumnya Lalu Di bagian belakang Ada penyangga Apa Buat nyangkutin Towingnya Lihat Buat nyangkutin Trailernya Ada winds Gitu Ada windsnya Interiornya Cukup Lumayan ya Lihat Ada setir Segala macem Ada bangkunya Kalau kita buka Ini Ada bagasinya Lumayan Space-nya Bisa naruh Kotak Indomie Bisa naruh Kotak Indomie Lumayan Dan Seperti itu Untuk detail Mobilnya Base-nya Menggunakan plastik Ada kenalpot-kenalpotannya Walaupun tidak terlalu detail Rivet-nya Menggunakan Seperti rivet-nya Hot Wheels Dan die-case Pada umumnya Sekarang kita ke Karavannya Ini yang Paling gue tunggu-tunggu Karena emang gue Ngincer karavannya Sebenarnya Nah ini Full besi semua Sangat berat nih Disini ada Air stream Lalu Segala macem Detailnya Cuma ini Besi semua Kecuali Kaca-kacanya Dari plastik Untuk interiornya Kita coba lihat Ini bisa dibuka Pintunya Tuh Keras sekali Coba kita Pakai bantuan Ini deh Oh Oh Bukanya ke belakang Rupanya Nah ini Setelah dibuka Di dalamnya Tuh Tidak ada apa-apa Ternyata Ruang kosong Aja Apakah Exen figure Bisa masuk Kita tes Oh Tidak buat Ternyata Tapi Kalau disebelahin Lumayan lah Cocok lah Ini full besi Lalu Base nya Plastik Lalu Ini ada besi lagi Yang akan Menempel pada Trailernya Ini Kepada Mobil Depannya Oh Tidak ada kuncian Jadi Cuma Gini aja Digandeng aja Jadi Tidak ada kuncian Untuk Ke mobil ini Pantesan Tadi Di packagingnya Lepas Nah Jadi gitu aja Tuh Nah Untuk Menariknya Gitu Ini untuk Mundur Pintu Karavan Lumayan Keras Bagian atas Ada detail AC Segala macem Ini Base nya Ada tulisan Airstream Airstream Sport 16 Made in Thailand Nah Ini Skalanya 1 banding 72 Ternyata Jadi Untuk Karavan ini 1 banding 72 Sedangkan Mobilnya 1 banding 64 Jadi Tidak Akur Padahal Di satu Paket Tapi Beda Skala Nah Untuk Bannya Si Karavan Ini Ban Plastik Juga 2 Bannya Jadi Kalau Ditaruh Tanpa Towing Turun Mungkin Nanti Harus Kita Cari Ganjel Supaya Bisa Ganjel Gitu Oke Sepertinya Video Unboxing Dan Review Dari Mayoret Trailer Sampai Sini Aja Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Dan Jika Ada Kritik Saran Komentarnya Komen Aja Di Kolom Komentar Jangan Lupa Juga Subscribe Channel Hafiz Dhani Tekan Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Menarik Dari Channel Ini Oke Kalau Gitu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Do